Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan ibu di mata pelajaran PPKF Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT Amin Oh iya anak-anak, jangan lupa kalian harus selalu menjalankan protokol kesehatannya ya Selalu menjaga kembali Mencuci tangan, menggunakan masker jika hendak keluar Dan hindari kerumunan Diusahakan juga tetap di rumah ya Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PPKF Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu yuk Agar pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat Berdoa dimulai Berdoa selesai Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PPKF Yaitu mengenai arti penting kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan Mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan Kerjasama maupun gedong royong harus dilandasi semangat rela berkorban Contoh bentuk rela berkorban yaitu Pertama ada dari segi bidang keagamaan Misalnya menghormati dan menghargai orang lain yang berbeda agama untuk menjalankan ajaran agamanya Yang kedua dari bidang kemanusiaan Misalnya tergerak untuk menyumbangkan tenaga, pikiran, dan perasaan Serta harta benda untuk mengembangkan rasa empati dan simpati terhadap orang lain Yang ketiga bidang kebangsaan dan kebudayaan Misalnya seperti menghargai dan menyesuaikan diri terhadap kebiasaan dan tradisi masyarakat Keempat bidang kenagaraan Misalnya mengikuti pelaksanaan program pemerintah sebagai hasil musyawara DPR dan MPR Dan yang terakhir bidang ekonomi Misalnya membantu orang lain yang tidak mampu secara ekonomi Pentingnya kerjasama dalam bidang kehidupan masyarakat Yang pertama memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Serta persaudaraan dan kebersamaan Yang kedua mendorong timbulnya semangat kekeluargaan Yang ketiga menjadikan mudah dan ringan setiap pekerjaan yang sulit diselesaikan Yang keempat meningkatkan hasil pekerjaan secara maksimal Yang kelima mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien Yang terakhir menghasilkan pekerjaan yang bernilai luhur Misalnya bernilai ekonomis, religi, dan budaya Ada pun kerjasama dalam kehidupan sekolah Seperti melaksanakan visi dan misi untuk mencapai tujuan bersama di sekolah Yang kedua berpartisipasi aktif dalam merancang dan melaksanakan aturan sekolah Yang ketiga mengisi peringatan HUD RI dengan berbagai kegiatan yang mendidik dan menumbuhkan patriotisme Yang keempat menyelenggarakan kegiatan kerohanian berkaitan dengan peringatan hari besar agama di sekolah Yang kelima menciptakan kebersihan lingkungan sekolah dan penghijauan Yang kedua ada kerjasama dalam kehidupan masyarakat Yang pertama bakti sosial untuk masyarakat kurang mampu dan mereka yang tertimpa musibah atau bencana alam Yang kedua melaksanakan pegelaran seni dan budaya untuk mengumpulkan dana bagi usaha kemanusiaan Yang ketiga menyelenggarakan kegiatan positif dalam memperingati hari-hari besar nasional dan keagamaan Selanjutnya kerjasama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Yang pertama membayar pajak untuk kelancaran pembangunan nasional Yang kedua memperingati hari besar nasional dan keagamaan Yang ketiga berpartisipasi melaksanakan program-program pemerintah Dan yang terakhir mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku Itu tadi penjelasan mengenai arti penting kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan Dan cara mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan Semoga kalian dapat memahaminya ya Apabila kalian belum paham atau ada yang ingin ditanyakan Boleh kalian tulis di kolom komentar ya Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian Apabila banyak kekurangan Ibu mohon maaf Wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh